Operasi Anti-Narkotika atau Antik 2024 yang digelar oleh aparat kepolisian Polresar Lagun pada 26 Mei 2024, minggu dini hari di tempat hiburan malam dan hotel yang menyediakan tempat karaoke. Dari beberapa tempat dan lokasi hiburan yang terjaring operasi antik, ada dua orang laki-laki yang positif menggoda narkoba jenis sabu-sabu setelah melalui tes urin, yaitu warga Lamban Segatal, Kecampatan Pauh, Kabupaten Sarulagut. Ada pun kegiatan operasi anti-narkotika ini digelar serentak seprovinsi Jambi. Sementara itu di tempat hiburan karaoke Laidia ada 30 orang lebih yang menjalani tes urin, namun tidak ditemukan satu pun yang menggunakan obat ataupun zat terlarak. Namun demikian petugas kepolisian akan terus menindak tegas pengedar ataupun pengguna narkotika. Langkah tersebut sebagai upaya penyelamatan generasi muda Indonesia. Ibda Andika Aji juga menjelaskan dalam razia atau operasi anti-narkotika ED, ada dua orang yang terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dua pengguna tersebut dibawa ke Mapolres Sarulagun guna untuk diproses lebih lanjut. Kita dari Sat Resnar Bobakolres Sarulagun juga dibantu oleh beberapa sat yang termasuk dalam sprint operasi anti-narkotika. Kita melaksanakan operasi di beberapa tempat yang mempunyai tingkat perawanan penggunaan narkotika. Termasuk khususnya di Sarulagun ini beberapa tempat karaoke. Jadi kita datang ke tempat kemudian mengecek urin dari masing-masing orang yang berada di tempat tersebut. Untuk hasil malam ini kita berhasil mengamankan dua orang yang positif. Kita cek urinnya hasilnya positif dan saat ini sedang dalam proses dilidikan. Diskelamin yang positif itu dua orang lagi-lagi. Yang dites urin mungkin lebih dari 30 orang yang kita cek urinnya. Cuman hanya dua orang yang positif. Sisanya negatif. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara para pelaku dijarak dengan pasal 112-114 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, pihak kepolisian juga berharap agar masyarakat tidak coba-coba menggunakan narkoba. Bagas Setiawan, Sik TV melaporkan.